Halo Sobat Oto, kembali lagi diisi OtoTV akan memberikan kepada kalian berita update terbaru seputar otomotif. Jika tidak ingin ketinggalan berita teranyar dari kami jangan lupa di klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Toyota, raksasa otomotif global yang dikenal sebagai pelopor mobil berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, semakin meneguhkan dominasinya dalam industri ini. Keberhasilan mereka tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada strategi bisnis yang peka terhadap kebutuhan konsumen. Dengan catatan prestasi yang gemilang, Toyota berencana merilis SUV baru yang diberi nama Tysor, sebagai upaya untuk terus memenuhi ekspektasi konsumen. Mobil ini, yang diperkirakan akan dihargai mulai dari 140 jutaan, direncanakan akan diluncurkan di India sebagai varian rebad dari Suzuki Frong yang telah lebih dulu hadir di pasar. Menurut informasi dari berbagai sumber, Toyota Tysor dijadwalkan akan tersedia di pasar India pada kuartal pertama tahun depan. Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal dan bulan pasti peluncurannya. Tysor diantisipasi sebagai anggota keluarga Urban Cruiser. Sebelumnya, keluarga ini menggunakan basis breza dari Maruti Suzuki. Tetapi Tysor beralih ke basis Frong setelah breza dihentikan di pasar India. Perubahan basis ini diharapkan dapat membuat Toyota Tysor menjadi lebih terjangkau, dengan harga sekitar 800 ribu rupiah atau sekitar 140 juta rupiah, menjadikannya pesaing kuat bagi SUV kompak lainnya di pasar India, seperti Tata Nexon, Nissan Magnite, dan Hyundai Venue. Toyota Tysor diakini akan mengadopsi berbagai fitur yang serupa dengan Suzuki Frong, termasuk layar sentuh 9 inci jenis floating, heads up display, perintah suara, kamera 360, cruise control, electronic stability program, ESP, 6 airbags, 6 speaker, pengisian nirkabel, dan fitur canggih lainnya. Dengan spesifikasi tersebut, Toyota Tysor diposisikan untuk memberikan pengalaman berkendara yang modern dan nyaman kepada para konsumen di India. Seiring dengan itu, kendaraan ini diproyeksikan akan menggunakan mesin bensin 1200 cc dengan daya 90 bhp dan torsi 113 nm. Selain itu, ada prediksi kuat bahwa Toyota Tysor akan hadir dengan opsi mesin booster jet 1000 cc, yang memberikan daya 100 bhp dan torsi 147 nm. Dengan dua opsi transmisi yang tersedia, yaitu otomatis dan manual 5 percepatan. Toyota Tysor memiliki fleksibilitas untuk memenuhi preferensi pengemudi yang beragam. Keberadaan Toyota Tysor di India direncanakan pada kuartal pertama tahun depan, meskipun detail tanggal dan bulannya masih belum diumumkan secara resmi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang mobil ini, berikut adalah bocoran spesifikasi yang telah diungkapkan. Desain Meski belum ada rincian resmi mengenai desain Toyota Tysor, diperkirakan mobil ini akan mirip dengan Suzuki Frong yang telah lebih dulu diluncurkan. Ukuran atau dimensi kemungkinan besar akan serupa. Toyota Tysor diharapkan memberikan sentuhan segar melalui perubahan kecil pada bagian lampu, grill, fog lamp, dan tentu saja logo merek. Secara umum, Tysor kemungkinan besar akan tetap menggunakan warna single tone dengan pelapis plastik hitam di bagian bawahnya. Tur modern Interior Toyota Tysor ini akan diperkirakan menawarkan Beberapa fitur yang diadopsi dari Frong, yaitu 6 airbag, sensor parkir belakang, sistem konektivitas smartphone, pengisian daya nirkabel, juga kemungkinan tetap akan dipertahankan. Performa mesin Toyota Tysor kemungkinan akan mengusung mesin bensin dual jet 1200 cc dengan tenaga sekitar 90 bhp dan torsi 113 nm. Pilihan transmisi mencakup otomatis dan manual 5 percepatan. Selain itu, mobil ini prediksi akan menggunakan mesin turbo 1000 cc dengan daya sekitar 100 bhp serta torsi 147 Nm. Terdapat spekulasi bahwa Toyota Tysor juga akan hadir dalam varian CNG di masa yang akan datang. Rencananya, Toyota Tysor akan melenggang ke pasar India pada kuartal pertama tahun depan. Meskipun belum diketahui tanggal pastinya, para penggemar Toyota dapat berharap untuk segera melihat penawaran yang terbaru dari pabrikan ini. Keberadaan Toyota Tysor diharapkan dapat memberikan pilihan menarik dalam kategori SUV kompak dengan harga yang lebih terjangkau, memperkuat dominasi Toyota di pasar otomotif global. K-10 K-12 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 K-18 K-12 K-12 Terima kasih.